Halo Clusters, selamat datang di channel saya Christian J. Di video kali ini saya akan bahas Miner Super. Ya, favorit kalian semua, yakni spam-spam klub. Tapi sebelum itu, maaf kalau suara saya seperti ini karena masih serak. Sudah satu minggu ini saya sakit, jadi apa boleh buat ya suaranya di baklumnya aja. Nah, di sini aku bakal mereaksi satu video attack member saya di yang 20 serangan itu. Di mana itu attack bikin jengkel saya terhadap Miner. Tapi, nanti tetap saya akan memberikan cara penggunaan Miner yang baik dan benar seperti apa. Ya, aku tahu memang Miner itu sangat OP, spam aja, beres gitu kan ya. Tapi, kalau misalnya kalian nge-post capital udah pasti tahu Miner Super itu udah lemah karena di nerf dua kali. Ya, kurang lebih tau lah ya nerfnya berapa dikurangin darah dan demiknya. Nah, kita bakal langsung masuk ke videonya. Kita langsung masuk aja ke sini. Di mana kita dikasih klien peningkatan 2300. Sebenarnya gampang, tapi nggak ada defaultnya gitu. Jadi, memang murni aku 2-shirt 2-shirt semua gitu. Nah, memang nggak ada yang ngejegal. Tapi, puncak ibu kotanya kalian lihat tuh attack 1 dan 2 saya udah 75%. Karena attack 1-nya aku tuh dapet nih. Kita liatin aja baseball-nya seperti apa ya. Jadi, attack 1-nya murni hanya mendapatkan banyak defense. Jadi, attack 2-nya nanti aku udah dapetin puncaknya. Tapi, ada sisa satu bagian area samping. Jadi, aku bakal nunjukin aja, speedrun aja sedikit ya. Di sini aku bermain Sparky. Satu tips, kalau base-nya puncaknya itu dipocok seperti itu. Kalian bisa memanfaatkan Sparky atau Miner pun bisa bahkan. Tapi, aku tidak menyarankan itu karena puncak ibu kota punya banyak defense splash. Dan punya banyak jebakan yang menyulitkan. Jadi, di sini 63% itu banyak rumah-rumah aja ya. Defense-nya nggak begitu banyak. Kita split-an aja karena di sini puncaknya jauh. Nah, kelemahan base puncak dipocok seperti itu adalah puncak yang dipocok seperti itu tidak bisa menjangkau pasukan kita dengan mudah. Jadi, kalau saran saya, kalian masih ada yang pakai. Kalian lebih baik naruh puncaknya agak ke tengah seperti ini. Misalnya nih, di sekitar busur ini lah. Itu udah lebih perfect malahan. Karena kita agak kesulitan mengelawan puncak langsung di awal. Dan di sini Sparky-ku udah gak bisa ntar main. Tapi, aku punya Inverno untuk nge-kill laganya. Sebenarnya udah OP banget ini, Tech 1. Oh, Tech 1 aja udah OP gitu. Kalian bisa lihat value-nya seberapa banyak. Ya, hampir lah ya dapet ini. Tapi, gak dapet sayangnya. Tapi, bisa kalian lihat nih. Udah enak banget. Mungkin 2 shot agak impossible. Karena banyak defense yang tidak terlalu enak buat dibeku bareng ibu kotanya. 5.463%. Kita split-an aja. Karena, well, di sini kan topiknya adalah mainernya. Nah, di sini wudhu banget aku ya. Miss Beku sayang banget ini. Nah, itu jangan kalian tahu kalau bisa. Sebenarnya di sini aku agak bingung juga mau 2 shot pakai apa. Karena jujur pakai Sparky juga banyak sekali area yang harus dijangkau. Dan Golem pun juga tidak mudah melawan 2 Inferno sekaligus yang agak berdekatan seperti ini. Dan, di sini aku gak bisa terlalu banyak namengin Inferno ini. Walaupun udah dibekuin. Tapi, tetap aja itu udah terlalu banyak nerima damage. Well, nah ini masalahnya. Pasukanku tidak ada yang mau ke sini. Padahal aku niatnya si Golemku bakal ke sini. Niatnya sih begitu ya. Tapi ya, apa boleh dikata Inferno-nya ini partingnya sedikit sulit ya dengan Golem yang tadi. Jadi, kalau Golemku ke sini mungkin ada peluang. Karena Inferno-nya bisa ditinggal sendirian. Tapi, di sini udah aman banget kan kalau kalian niat. Memang gagal 2 shot. Tapi, 3 shot-nya oke banget. Canon card ini juga gak dapet value yang banyak. Karena ya, Golem-nya gak bertahan lama kok. Dan, udah dapet 2 bintang 75%. Tapi, masalahnya adalah attack ketiga ini. Kalian lihat nih. Jadi, aku pernah ngasih tau member aku. Kalau misalnya di bawah 4.000, pakai main yang buat nambalnya. Kalau bisa. Kalau bisa. Dan, kalian lihat seberapa bodohnya. Dia memakai 2 healing, 10 miner. Di antara banyak kepungan defense seples. Nih, kalian lihat nih. Artillery. Jain cannon. Cannon card. Cruiser. Cruiser ini, apalagi. Dan, dia gak bawa peku. Gak ada planning apapun. Langsung jedum. Definisi kegoblokan yang sesungguhnya. Aku pun mau baca tau ya. Tapi, ya apa boleh dikata gitu. Emang bener-bener separah itu. Jadi, kalau misalnya kalian yang gak terlalu serius kapital. Ya, mungkin gak terlalu mikirin ini. Tapi, kalau push, trophy. Satu gagal seperti ini. Buang jatah. Itu sangatlah berharga. Karena, satu attack itu bisa jadi 5.000 coin plus. Dan, dia pun masih mengulangi dengan kesalahan yang sama. Sebenarnya, ini dia tuh ya. Akunnya aku pegang. Tapi, biasanya yang main yang punya gitu. Dan, dia masih gak kapok setelah. Padahal aku udah sempet marahin dia sebelum dia nambal ini. Jadi, ceritanya waktu itu kayak gitu. Dan, kalau aku bisa saranin ke kalian. Lebih baik kalian pakai miner healing. Eh, lebih tepatnya minernya ya. Mikirin itu tuh arah pasukannya. Jangan kalian fokus ke spell gesit yang ini dimanfaatkan. Miner itu tidak memanfaatkan spell gesit juga sudah cepat. Dia hanya lebih cepat di dalam tanahnya aja. Tapi, tidak lebih cepat ketika ngebornya atau ngehitnya kayak kalau diragi. Jadi, gak ada gunanya gitu. Menurutku, miner di haste itu gak ada gunanya. Hanya mempercepat ketika dia di dalam tanah. Dan, dia masih menggunakan miner healing lagi gitu. Ya, memang sih kalau attack yang keempat ini udah pasti harus miner healing. Karena udah habis banget. Tapi, karena sistem bonus yang diubah ya. Koinnya udah tau lah ya. Gak bisa penuh. Makanya miner healing dibutuhkan. Tapi, bukan begini juga caranya. Jadi, bajot itu bukan itu maksudnya. Sangatlah kegoblukan yang hakiki gitu bisa dibilangin gitu. Nah, disini aku bakal menunjukin. Yang benernya seperti apa harusnya. Kita ketika menggunakan miner. Nah, menurutku penggunaan miner yang baik dan benar itu. Udah pasti di satu. Kita ambil di klien bombar api ini, 19 serangan. Dimana semua. Ini kita ketemu klien peningkatan 2700. Jadi, lumayan max ya. Dan, disini kita 2 shot semua distriknya. Kecuali puncak 3 kali ya. Nah, tapi yang paling berguna adalah. Ketika kita memainkan sebuah miner itu adalah di tebing naga. Itu udah pilihan nomor 1. Tapi, bukan sembarang tebing naga. Menurutku, disini aku PTW spamnya lah 8 miner. Aku pakai jump spell buat lompatin 3 tembok. Jadi, aku hema 3 pendopak dengan ngeskip 1 tembok, 2 tembok, 3 tembok gitu ya. Dan, kalian lihat posisi post naga. Ini disini. Kurang lebih naga itu hanya bisa berjalan mengejar pasukan 3 petak. Kurang lebih 3 petak ya. Kalian bisa lihat nih petaknya tuh, kalian hitung sendiri lah ya nih ya. Ini kalian bisa lihat nih. 1, 2, 3. Dia hanya bisa mengejar segitu. Tapi, kalau sudah kehilangan rumahnya, dia bisa mengejar ke seluruh map. Jadi, kalian harus responsibility dengan rumah yang dihancurin sama miner. Satu arah gitu. Dan, bekunya kita pakai di area yang rapet. Ini satu. Dan, disini kedua aku ada ragu, mau pakai di busur atau disini. Karena, ini dua area yang penting, tapi aku cuma punya satu buku. Dan, aku memutuskan untuk mengalihkan naganya dengan miner. Eh, mengalihkan naganya dengan pendoprak. Minernya biar bisa aman. Tapi, pendoprak begini pun juga agak susah. Nah, jujur aja kalian harus serba hati-hati. Kalau bisa, agak sedikit bawa lebih banyak ya. Jangan pakai 9. Mungkin boleh kalian pakai 9, kalau nggak terlalu banyak pengalihan yang dibutuhkan. Tapi, untuk kasus ini memang sangat rapat. Jadi, aku butuh lebih banyak. Nah, disini, best tadi. Mau kalian pikir seribu puluh. Beberapa puluh kalipun, tetap aja yang terlintas di kepala hanyalah miner. Karena, jujur aja. Ya, bisa aja pakai golem, pakai sparky. Tapi, nggak ada gunanya gitu. Jadi, menurutku, untuk base yang semi-max, tidak full-max seperti ini. Cocok untuk bermain miner. Karena, defense-nya nggak begitu sakit dan nggak begitu tebal. Jadi, miner bisa cepat masuk sebelum ditembakin busur redak yang menjadi momok bagi miner. Dan juga naga super lawan. Nah, kalau di attack 1 kita bawa jump spell, kita attack 2 nggak terlalu butuh jump spell biasanya. Ya, tergantung lah semua. Nah, disini aku bekuin lagi. Yang area yang tadi aku nggak bekuin. Dan, aku memastikan miner-nya ini bisa masuk ke sini semua. Seperti yang aku bilang, kalau rumahnya masih ada, jarak satu naga itu paling 3 petak. Dan, disini aku... Well, Inferno Dragon ini sebenarnya nggak kesalahannya, jadi nggak ada gunanya juga. Cuma buat ngambil pomter, tapi harusnya bisa pakai sesuatu yang lain. Nah, lupakan aja Inferno yang itu, ngasal itu. Disini, fokus kita adalah menjaga semua naga. Jangan terlalu deket, tapi kalian harus bisa paham mekaniknya naga super seperti apa. Miner super itu cepat. Tapi, kalau dia nge-stuck di bangunan yang banyak darahnya, kayak busur ledak tadi, itu bakal lama. Dan, disini kita alihin terus. Nah, tapi pendopor itu nggak bisa selalu ngalihin. Jadi, kita pakai barbarian. Pendopor itu ngalihin lebih lama. Tapi, dia juga, kalau sudah mecahin jadi barbarian kecilnya, dia juga otomatis mengganti pengaliran naganya. Ibaratnya, naganya tidak jadi terhalikan lagi, karena kan targetnya tadi selongsongnya. Sekarang targetnya adalah barbariannya. Sudah pasti berkal ganti target, ya. Jadi, kalian wajib hati-hati ketika mengalihkan dengan pendopor. Pendopornya memang enak, tapi memang kelemahannya adalah itu. Kalau barbarian lebih kuat, karena naga hanya satu kali menarget barbarian sampai mati. Tapi, kalau misalnya barbarian itu cepat sekali matinya, karena ya tahu sendirilah ya. Kalau pendopor kan lebih tanky, gitu. Dan, disini kelemahan naga adalah ketika miner di dalam tanah, naga tidak bakal bisa mengejar. Dan, disini satu putih nggak ada gunanya. Aku pakai buat bersih-bersih rumah kecil. Daripada aku membuang waktuku 10 detik, 20 detik buat nungguin miner. Jadi, kegunaan miner, part 1 adalah di tebing laga yang tidak terlalu max, tapi tidak terlalu prematur juga. Ya, prematur udah pasti semakin bagus lah ya pakai miner kan gampang gitu. Lagi pula tidak default, jadi nggak bakal bisa satu kali serang mau seberapa keras kalian berpikir. Kita lanjut lagi ke part kedua. Penggunaan miner yang baik dan benar. Nah, untuk penggunaan kedua, kita mengambil contoh di klien ini, 18 ini, cek Z-Poder. Di mana, disini kita dikasih lawan peningkatan 2.800. Jadi, minggu ini kita dikasih banyak peningkatan 2.500 ke atas. Udah pasti susah ya. Tapi, kita bisa dua set cukup konsisten. Ada kejegal beberapa. Dan, disini aku mau ngingetin. Ini aku kali dua aja. Dan, disini aku mau pakai pekut disini. Kenapa begitu? Karena, disini tujuan paling penting dalam semua attack itu adalah open map. Kalau kalian tidak bisa open map, semua akan sia-sia. Rumah kecil seperti ini pun cukup menghalangi. Dan, disini aku hemat pakai tong jangkong aja. Karena, di area luar seperti itu, biasanya jarang ada jebakan. Ya, jarang tapi bukukan berarti tidak ada ya. Kita tebak-tebakkan aja gitu. Walaupun ada tong jangkong itu gagal, kita pakai okaidra atau apapun buat nge-open map. Nah, disini sebenarnya tidak terlalu penting. Karena, disini adalah attack kita partingnya tuh begini. Niat attack satu tuh begitu aku kurang lebih. Nah, disini aku pakai miner sebagai pendamping okaidra. Tapi, bisa aja kalau ditambang golem pakai miner full. Karena, itu tidak terlalu masalah. Karena, disini tambang golem adalah listrik yang cukup cocok dengan miner. Mungkin kalau max tidak terlalu cocok, tapi masih bisa. Nah, tapi kalau miner okaidra ini lebih konsisten untuk listrik yang agak max. Nah, jadi makanya karena ada batu pengalang ini, makanya miner itu OPD, distrik tambang golem, lembah penyihir, dan laguna balon. Distrik tiga itu cukup cocok dengan miner. Karena, dia itu lemah dengan defense yang kayak miner itu. Defensinya cukup lemah gitu, nggak banyak defense place. Kalau tambang golem banyak memang. Laguna balon kan ada inferno. Lembah penyihir juga ada inferno. Makanya itu, mereka semua cukup lemah dengan miner. Kalian bisa lihat, miner bekerja dengan baik masuk ke dalam sini. Dan yang lebih penting lagi adalah spell. Spell peku ini, kalian bisa lihat, dapetin cruiser, dapetin busur, dapetin eagle. Kena peku itu, jadi ke slow. Lumayan banget. Well, mungkin bisa dibilang mungkin nggak terlalu spesial. Tapi, percayalah, itu peku di attack 1 cukup berguna. Dan BTW, disini aku ada kuburan itu juga penting ya buat pengalihan. Dan nanti attack kedua juga bakal nge-spawn. Kalian bisa lihat, attack 1 aja udah 5030 dan 51%. Dilanjut lagi, pakai sparky. Kalian nggak perlu tahu lah ya, udah pasti gampang banget. Karena udah kelihatan banget ini partingnya sangat jelas. Enak banget, lurus-lurus doang gitu kan. Nggak ada area yang menyulitkan parting sparky di attack 1. Makanya tugasnya miner, kok. Tadi sangat berguna banyak. Bisa pakai miner, tapi di attack 1 menurutku lebih cocok. Pakai beku dan kuburan. Untuk attack 1, kalau attack kedua kalian bisa pakai 2 beku. Bisa pakai 1 healing. Tapi jangan pakai 2 healing kalau bisa. Pakai 1 healing aja. Kecuali, distriknya udah sisa low banget. Sisa di bawah 2 ribu lah gitu. Nah, itu pakai lah 2 healing, boleh lah. Tapi menurutku lebih baik pakai 1 healing aja. Dan udah lebih kurang lebih tahu lah ya. Hancur semua attack, attack, tembak, tembak, tembak. Hilang semua sparky. Udah enak banget. Nggak ada penghalang. Nggak ada apapun yang bisa menghalangi kejayaan sparky. Di sini. Dan selesai dengan mudah. Karena attack 1 tadi yang aku bilang. Miner hog-nya overkill. Dengan spell beku dan kuburan. Di attack 1. 1 beku, 2 kuburan itu sangat cocok. Kalau attack kedua, agak sedikit dimodifikasi tanpa beku. Biasanya tanpa kuburan, tapi bisa jadi kalian bawa. Kalau dibutuhkan. Nah, last attack kita ngambil clan pretty devil. Dimana 19 attack, kita melawan clan dengan meningkatan 3047. Dan 2 shot lomba penyihir. Jadi, di sini yang aku akan bahas bukan attack satunya. Di sini kita spill review base-nya seperti ini. Aku pakai haste sparky ke lawan lomba penyihir yang hampir max seperti ini ya. Dan kita skip aja ke attack keduanya. Dan attack 1 udah mendapatkan lebih dari setengah base 5500 koin. Dan attack kedua udah tersisa base yang gampang. Tidak ada giant cannon. Dan di sini aku memutuskan memakai miner. Karena kenapa? Udah tidak ada defense yang menghalangi. Giant cannon merupakan satu-satunya yang menyebabkan lembah penyihir itu. Kadang-kadang bisa gagal dua kali serang. Tapi kalau di attack 1 kita udah atasi dia dengan sparky. Kalian bisa bayangkan minerku seberapa mulusnya. Dia lurus-lurus aja gitu. Tinggal lutut-lut-lut kayak gini. Ini selesai deh. Inferno tidak bisa berbuat banyak. Wizard Tower mungkin adalah penyebab terakhir dan berserta trap-trapnya. Tapi kalau healingnya ada satu. Ini aku agak emat-emat. Mungkin aku bisa memakai lebih awal. Tapi aku memutuskan memakai di area ini. Karena ya ini adalah area terakhir yang dilewati miner. Tapi tetap aja menurutku lebih baik. Kalau di bawah koin 4000 baru kalian berani pakai miner. Karena jujur ini 4000 ini sedikit riskan. Kecuali kalian sudah bisa memperkirakan kurang lebih damage yang diterima miner. Seberapa seperti saya ini. Nah jadi itulah perbedaan. Penggunaan miner yang baik spamnya. Dan juga yang salah-salah. Dan spell kuburan tadi kalian bisa lihat attack 1 itu sangat berguna. Di attack kedua bisa membantu kita. Makanya lebih baik kalau kalian tetap kukuh dengan miner. Spam miner. Lebih baik attack 1 minimal bawa kuburan. Jadi 1 beku 2 kuburan di attack 1 dan attack kedua bisa bebas. Kayak gini 1 healing 1 beku ataupun 2 beku. Tapi jangan 2 healing kalau bisa. Oke? Dan segitu aja video saya kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam spam miner yang lebih baik dan benar.